Pendekar Kepala Batu Jilid 19 Murid Tabok Hwasyu itu tertawa pedih Tidak ada suara yang keluar ketika ia tertawa itu Akan tetapi mulutnya yang menyeringai dipaksa itu jelas menunjukkan betapa berat perasaannya pada saat itu Dia telah gagal mendapatkan cintanya terhadap bekas jenderal muda itu Dan apakah Cheng Bi ini harus merasakan pula kegagalan cinta seperti yang dialaminya Kalau saja dulu tidak ada Putri Okeci yang kun dia yakin bahwa cintanya tentu bakal terbalas Tapi gara-gara gadis Bemama Siuli itulah Yap Goanswe catuh hati terhadap Putri Panglima ini Dia bertepuk sebelah tangan, tapi begitu toh tetap saja dia tidak mampu melupakan pendekar Gurun Neraka ini Sikapnya yang sudah-sudah terhadap pemuda itu memang terasa pahit, dan dia harus menarik napas panjang Teringat oleh gadis ini betapa gara-gara dialas Siuli sampai membuntungi lengannya dan bahkan cinta yang berkobar-kobar dari sepasang muda mudi itu sampai kandas di tengah-tengah jalan gara-gara permuduhan di kedua pihak Apakah yang dinamakan cinta itu memang harus dibumbui oleh permusuhan? Pertang tertawa geli Dia mengelus rambut Cheng Bi yang terisak-isak sesenggukan di atas dadanya itu dan diam-diam ia merasa kasihan sekali kepada gadis itu Apakah Cheng Bi harus menderita karena cintanya? Tidak, dia tidak boleh terlalu egois Putri Chiok Tau Tai Hiap ini adalah seorang gadis yang polos hatinya, dan terus terang dia juga merasa suka Tapi, kenapa Cheng Bi menangis kalau benar mencintai pendekar Gurun Neraka dan melihat kebenciannya yang meluap-luap terhadap bekas general muda itu agaknya gadis ini sedang mengalami sakit hati Hmm, Pertang menarik napas panjang adik Bi, kenapa kau menangis demikian sedih? Cheng Bi mengangkat mukanya Aku melampiaskan sakit hatiku, Enci, melampiaskan segala kekesalan hati ini Air, terhadap pendekar Gurun Neraka Cheng Bi membelalakan mata Dari mana kau tahu, Enci? Pertang tertawa pahit Aku cukup dewasa, adik manis Mengapa harus heran? Nah, jawab yang jujur Bukankah kau Jatuh cinta terhadap bekas general muda itu Cheng Bi merenggut lepas dirinya Enci, SSTT, jangan berteriak, adik Bi, kita masih berada di ruang bawah tanah Apakah aku salah bicara Pertang meraih gadis itu dan dengan lembut dia merangkul pundaknya Cheng Bi menangis lagi dan sambil sesenggukan dia menganggukan kepalanya Pertang terpukul, dan murid Tabok Hwasio itu memejamkan mata Akan tetapi sejenak dia terlena karena tiba-tiba dia mendorong tubuh Cheng Bi Adik Bi, hapuslah air matamu itu, aku dapat menolong Bagaimanakah asal mulanya kau menaruh sakit hati ini terhadap pendekar guru neraka? Apakah dia menolakmu, menghinamu Cheng Bi gemetar mukanya? Tidak, Enci tidak aku rasa dia bahkan sama sekali tidak tahu akan perasaan hatiku ini eh Kalau begitu mengapa kau sakit hati kepadanya? Dan di mana kalian bertemu? Cheng Bi menggigil Enci, kalau saja kau bukan orang yang ku percaya tentu sampai matipun aku tidak mau menceritakan hal ini kepadamu Kami bertemu di tempat teloh Hengte, Enci, di markas cabang perkumpulan gelang berdarah yang dipimpin oleh dua orang iblis bekas Mosan Ngau Ye Ui itu Hi, di luar kota Hengloh Betul Enci, dan disanalah kakakku yang bemama Cheng Hon ditangkap anak buah Nde Chin Jin dua bersaudara itu Aku mendatangi markasnya, dan pertempuran hebat di antara kami tak dapat dihindarkan Dio Hengte hampir menangkapku, tapi tiba-tiba dia muncul Pendekar guru neraka? Ya, Enci, dan Dili Allah yang menolong kami berdua dari serangan orang-orang Hiat Goan Pang itu Lalu bagaimana, adik Bi? Kami selamat, Enci, dan dua orang iblis tua itu tewas Tapi bukan pendekar guru neraka yang membunuh Melainkan dibokong oleh seseorang yang katanya memiliki senjata rahasia Bo Bang Chui Dia mengejar, dan tewe asuh Hengku tiba-tiba muncul Nah, ketika pendekar guru neraka kembali itulah sesuatu yang mengejutkan hatiku terjadi Enci, karena dia, karena dia, hu-huk Cheng Bi sudah keburu menangis lagi tak dapat melanjutkan kata-katanya Dan gadis itu menubruk Pek Hang dengan isaknya yang mengguguk Pek Hang tertegun, dan murid Tabok Hwesyo ini terkejut Tapi karena ia hendak memberi kesempatan kepada Cheng Bi untuk melonggarkan perasaannya Maka ia pun hanya mengelus pundak gadis itu dengan metu berkejap-kejap Tangis yang demikian sedih dari Putri Ciyok Tau Tai Hiap ini menyentuh keharunnya Dan karena ia dapat merasakan sakitnya orang jatuh cinta Maka Pek Hang pun tak terasa sampai meneteskan air metu yang membasai pipinya Tapi Ahim Yaceng bereda kembali Ciyadis yang basah mukanya itu tampak kemerahan Dan Pek Hang dengan lembut mengusap air metu yang masih menitik Bimoy, suara Pek Hang agak serak Apakah kejadian yang mengejutkan hatimu itu? Apakah pendekar Guru Neraka bersikap kurang ajar kepadamu? Ceng Bi menggeleng Tidak, Enci Hong Kami baru pertama kali itu berjumpa Eh maksudku, itu adalah yang kedua Karena sebelumnya kami telah saling bertemu di rumah makan tiangsan Hanya di restoran itu aku tidak tahu bahwa dia adalah pendekar Guru Neraka Bagaimana dia bersikap kurang ajar kepadaku? Hektometer, lalu apa kalau begitu sesuatu yang mengejutkan hatimu itu, adik Bi? Wataknya yang kotor itu, Enci Perjinaannya dengan murid perempuan Chang Gan Sian Jin Dia kini telah mempunyai seorang anak laki-laki dari huangan gelapnya itu Ahaha Perk Hong kaget bukan main dan tiba-tiba gadis itu mencelat mundur Dia mempunyai anak, adik Bi? Ya, Enci, begitu tah menurut keterangan Su Hengku Kenapakah? Perk Hong tidak menjawab dan gadis itu tiba-tiba menggigil Suara yang aneh keluar dari kerongkongannya Dan wajah yang sepucat kertas itu menjadikan Chang Bi terkejut sekali Enci Hong, kau kenapakah Chang Si melompat menghampiri dengan matah, terbelalak dan Perk Hong tiba-tiba sadar Shok yang dialaminya sekejap itu membuat gadis ini seakan ditimpa gunung ambruk Tapi sentuhan Chang Bi pada lengannya tiba-tiba membuatnya sadar kembali Perk Hong mengeluh, dan tangan Chang Bi ganti di cengkeram gemetar Bi Moi, kau jangan salah paham Aku tidak apa-apa Aku hanya sedikit kaget dan kasihan mendengar nasibnya yang buruk itu Adik Bi aku hanya kasihan Ahaha tanda seru Pet Hong tiba-tiba menitikan air Matu dan Chang Bi terkejut Enci, kau menangis? Ya, aku tak tahan mendengar beritamu itu, adik Bi Eh, kenapa? Karena dia setelah bermasib buruk, berkali-kali ditimpa kemalangan Ah tanda seru Chang Bi tertegur dan tiba-tiba dia mengguncang lengan temannya Enci Hong Kenapa kau hilang kasihan kepadanya? Apakah kau pemah menjadi sababat dekatnya? Pet Hong tiba-tiba melepaskan tangannya adik Bi Jangan menduga terlalu jauh Aku hanya sahabat biasa baginya, bukan sababat dekat Suara gadis ini terdengar getir Dan sebagai sahabat yang mengenal baik watak-watak pribadinya, bagaimana? Mungkin aku tidak terkejut dan ikut bersedih mendengar nasibnya yang selalu dirundung malang Dahulu dia digoda murid Chang Gan Sian Jin Dan sekarang ekor peristiwa itu berlanjut dengan kelahiran anaknya yang tidak syah Siapa tidak kasihan dengan nasibnya ini, adik Bi? Chang Bi terbelalak Enci Ya, kau bilang dia digoda tanda tanya Begitulah sebenam ya, adik Bi Karena perjinaan itu sesungguhnya adalah perjinaan sepihak Iblis bertina murid Chang Gan Sian Jin itulah yang tidak tahu malu Wanita ini telah meracuni pendekar gurun neraka Melolohinya dengan arak perangsang sehingga mereka berdua melakukan hubungan tidak patut itu seperti layaknya suami istri Ahaha Kenapa, adik Bi? Tidak Tidak apa-apa tanda seru Chang Bi tiba-tiba menjadi gugup Tapi bagaimana kau bisa tahu semuanya ini, Enci Hong? Pek Hong tersenyum pahit Aku kebetulan berada di sana, adik Bi, bersama orang-orang lain di istana Chang Gan Sian Jin Untuk apa? Untuk membebaskan pemuda itu dari cengkeraman musuh Dia ditangkap Chang Gan Sian Jin, dan kami datang untuk membebaskannya di gua harimau itu bersama gurunya, malaikat guru neraka Oha Cheng Bi baru mengerti dan tiba-tiba ia menggenggam lengan temannya Enci Hong Kalau begitu, siapakah murid perempuan Chang Gan Sian Jin itu? Dan mengapa ia membenci pendekar guru neraka? Sama seperti dirimu, adik Bi, jatuh cinta tanpa mendapat balasan Tapi keadaan kalian kini telah berbeda jauh Dahulu pendekar guru neraka diisi hatinya oleh gadis lain namun sekarang hatinya telah kosong kembali seperti semula Ah tanda seru Cheng Bi terkejut Jadi pemuda itu telah memiliki seorang kekasih, Enci? Pek Hong memandang wajah Cheng Bi yang pucat Itu dulu, adik Bi, tapi kekasih yang amat dicintainya itu telah tewas Dan tahukah kau, siapa gadis yang mendapat kehormatan besar di hati bekas general muda itu? Cheng Bi menggeleng Bukan lain adalah adik perempuan yang menawan dirimu ini, adik Bi Hah tanda seru Adik si Ui Isiau Kwei itu? Benar Ayah tanda seru Cheng Bi kaget bukan kepalang dan gadis itu terlonjak Seperti orang tidak percaya Ia memandang Pek Hong, tapi temannya itu menganggukan kepalanya dengan ketawa getir Ada apa, adik Bi? Kau terkejut? Memang mengherankan barangkali adanya kenyataan ini Tapi itulah yang terjadi Pendekar Gurun Neraka telah sating jatuh hati dengan kekasihnya itu Namun orang tua pihak si gadis menolak Mereka mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan dalam percintaan yang penuh gejolak permusuhan itu Dan ahimia kematianlah yang merenggut segala galanya Hem, omong-omong, tahukah kau siapa sebetulnya pemuda si oke itu? Cheng Bi masih terkesima Ia tidak mampu menjawab pertanyaan ini dan satu-satunya jawaban hanyalah gelengan kepala itu disertai matanya yang terbelalak lebar Dia bukan lain adalah putera oke Chiang Kun adik Bi Dia panglima tertua dalam kelompok Wulsem Tai Chiang Kun Ah! Cheng Bi berseru kaget dan matah yang sudah mebelalak itu kini mebelalak semakin lebar Wulsem Tai Chiang Kun, An Chi Hong Jadi orang si oke itu adalah kaki tangan kung cukwang? Ayahnya adik Bi, bukan dia Karena dia tidak langsung terlibat dalam permusuhan antar dua kerajaan itu Maka tidak aneh kalau Wulsem Tai Chiang Kun semua memusuhi pendekar gurun neraka yang dulunya adalah Yap Go An Sui itu Hem, Cheng Bi tertegun dan mengertilah dia sekarang bagaimana kedudukan pendekar gurun neraka pada saat itu Dan membayangkan bahwa dia telah jatuh cintat terhadap pendekar muda yang amat liai ini muka Cheng Bi menjadi merah Entah mengapa, mendengar pemuda itu jatuh hati kepada puteri oke Chiang Kun mendadak saja dia menjadi panas Akan tetapi, mendengar bahwa puteri itu sudah tewas sekonyong-konyong timbul keinginan taunya bagaimana gadis puteri panglima itu bisa sampai meninggal dunia Maka ia lalu memandang Pek Hong, dan dengan suara lirih ia bertanya Enci Hong, bagaimana puteri oke Chiang Kun itu bisa tewas? Cantikkah dia? Pek Hong memejamkan mata Hem, dia cantik sekali, adik Bi, jauh lebih cantik dibanding diriku Dan kematiannya bukan disebahkan dibunuh orang melainkan karena bunuh diri Hei E. Cheng Bi terkejut Bunuh diri, Enci Hong? Gadis itu mengangguk Tidak salah, adik Bi, dia bunuh diri untuk menyusul kekasihnya yang disangka rewas pula Eh, bagaimana ini Cheng Bi terbelalak heran bukankah kekasihnya itu adalah Yap Go Answe, Enci Hong? Pek Hong membuka matu dan gadis itu lalu menjawab dengan suara menggetar Semua karena sudah takdir, Bimui, demikianlah menurut Bu Beng Sian Su yang ada di tempat kejadian untuk memberikan kekuatan batin pada pendekar guru neraka itu Yap Go Answe hampir saja gila, karena cinta kasihnya yang amat mendalam terhadap putri Panglima itu Akan tetapi untung ah, dia berhasil disadarkan oleh kakek dewa itu dan dengan sedih lalu menguburkan jenazah kekasihnya di bukit Kim Ki San Dia lalu kembali ke istana, dan dengan resmi saat itu juga dia menyatakan pengunduran dirinya dari jahatan Panglima Tertinggi Kerajaan Yueh kepada Pangeran Kao Chien yang menjadi atasannya Tentu saja, Seng Pangeran terkejut, namun keputusan pemuda itu tak dapat direbah lagi Nama Yap Go Answe lalu terhapus, dan sebagai gantinya munculah nama pendekar guru neraka yang disegani kawan ditakuti lawan itu Pek Hang lalu menceritakan dengan singkat tapi jelas kepada Cheng Bi tentang nasib bekas jeneral muda yang malang itu dan Cheng Bi yang mendengar Ahim Ya menjadi terharu sekali Terutama ketika Pek Hang menceritakan kepadanya betapa Yap Go Answe menerima tusukan pedang kekasihnya tanpa mengelak dan betapa gadis putri Panglima Oke itu Ahim Ya menikamkan pedang ke tubuh sendiri untuk menyusul kekasihnya yang disangka tewas Cheng Bi tiba-tiba saja meneteskan air matanya dengan penuh keharuan Dia melihat, betapa hebat cinta kasih kedua orang pemuda itu, namun betapa mengharukan akhir hayat yang harus diterima oleh putri Seng Panglima yang gagal untuk mati bersama Ahim, demikian dalamkah cinta di hati pendekar guru neraka itu terhadap kekasihnya? Dan sekarang masih saja Goresan luka itu belum sembuh Cheng Bi tiba-tiba merasa perih dan perasaan tertusuk menikam dirinya Adik Bi, masihkah kau sekarang menaruh kebencian terhadap pemuda itu? Pek Hang tiba-tiba mengejutkan Cheng Bi dengan pertanyaannya dan Cheng Bi sedikit gelagapan Eh, ini, hem, ku kira tidak, enci, tidak lagi Tapi bagaimana pemuda itu sampai tertangkap Cheng Gan Sian Jin? Dan kau juga belum menjawab pertanyaanku tentang siapakah sebetulnya murid Datuk Iblis itu? Enci Hang tanda tanya Pek Hang menganggukan kepalanya benar, aku kelewatan, adik Bi Dia tertangkap akibat kecurangan Cheng Gan Sian Jin yang tidak tahu malu Kunon, ketika pemuda itu sedang bertanding dengan Hek Moko Tiba-tiba Datuk Iblis itu membokongnya dari belakang Tapi itu kejadian yang sudah lampau, hampir setahun yang lalu Dan sekarang kalau mereka kembali berhadapan belum tentu Cheng Gan Sian Jin mampu merobohkan murid taklasin Jin ini Menurut kata gurunya sendiri Kini bekas general muda itu sudah berada di atas tingkat gurunya baik Xing Kang maupun Ging Kang Dan Cheng Gan Sian Jin yang dulu pemah dirobohkan oleh malaikat guru neraka itu tentu kini bakal mudah dirobohkan pula oleh pendekar guru neraka Ah, hebat kalau begitu Cheng Si berseru kagum Memang, adik Bi, dia memang telah mencapai tingkat tertinggi dalam ilmu silatnya yang lihai Dan tentang murid Perempuan Cheng Gan Sian Jin yang kau tanyakan itu ia bukan lain adalah keponakan dari mendiang Litbaikam Itu pembesar kebiri yang berhianat terhadap kerajaan Yue Oh, begitukah tanda seru Cheng Bi terheran-heran Ya, begitulah, adik Bi Dia tergila-gila semenjak mereka masih sama-sama di kompleks istana Tapi pendekar guru neraka menolak, jijik dengan kecabulannya yang suka mengobral cinta dengan banyak laki-laki Itulah sebabnya mengapa murid Shang Gan Sian Jin yang berjuluk Tok Sim Sian Li itu sakit hati kepadanya HMM Cheng Bi termenung dan tiba-tiba dia teringat akan Periumpaannya yang pertama dengan pendekar muda itu di restoran Tiang San Di sanalah dia pertama kali beradu pandang Dan wajah yang gagah tampan dari bekas jenderal muda itu memang menggetarkan perasaannya Pemuda itu memang mengagumkan, tidak heran bila banyak wanita tergila-gila kepadanya Adik Bi, apa yang kau pikirkan? Cheng Bi tersentak Pertanyaan temannya yang tiba-tiba ini membuyarkan lamunannya dan Cheng Bi tersipu-sipu gugup Eh, HMM, aku tidak menikirkan apa-apa, Enci Hong, hanya merasa aneh terhadap murid perempuan Shang Gan Sian Jin itu Titik Hektometer, apanya yang aneh? Dia perempuan tidak tahu malu Pendekar guru neraka telah banyak merasakan penderitaan dari perbuatannya ini Dan dia memang tidak pantas bersanding dengan pemuda itu Satu-satunya orang yang kini kulihat cocok untuk mengisi kekosongan hatinya adalah kau, adik hai gadis yang pantas menjadi jodohnya Enci SSTT, jangan berteriak, adik Bi Aku tidak main-main Percayalah, aku akan mengusahakan kebabagiaan hatimu itu dengannya Aku telah banyak berbuat dosa kepadanya, dan aku ingin menebus semua kesalahanku ini sebelum terlambat tanda seru Pert Hong berkata sungguh-sungguh dan Cheng Bi merasa kaget sekali dengan ucapannya itu Enci Hong, apa-apa yang kau katakan ini tanda tanya gadis itu terbelalak Tapi Pert Hong mendekatnya dengan lembut Adik Bi, sudahlah jangan kau tanyakan pertanyaan itu Aku sendiri pemah merasakan jatuh cinta terhadap seorang pemuda, dan kegagalan cintaku yang pertama itu sungguh pahit sekali rasanya Kau jangan sampai mengalami hal yang seperti itu adik Bi, dan aku akan memperjuangkan kebabagiaan hidupmu ini sampai berhasil Percayalah, pemuda itu pasti akan menjadi jodohmu Tanda seru Sampai di sini suara Pert Hong bercampur isak dan Cheng Bi yang dipeluk jadi bengong Tapi tiba-tiba Cheng Bi berontak, dan dengan muka pucat gadis itu berseru Enci Hong, apa yang hendak kau lakukan terhadap pemuda itu? Kau hendak memaksanya, Enci? Pert Hong mengusap tangan Cheng Bi yang terkepal dengan matu basah dan dia menjelengkan kepala Tidak, adik Bi, jangan kau salah paham Percintaan yang dipaksa tidak bakal membuahkan kebabagiaan Siapa bilang aku hendak memakaannya? Aku mempunyai care sendiri dalam menautkan perasaan hatimu itu, adik Bi Dan percayalah, aku tidak akan mencemarkan mukam di depannya Jelek-jelek kita kaum wanita juga mempunyai harga diri Mengapa hendak memaksa orang lain untuk mencintai kita? Tidak, adik Bi, kau tenanglah saja Aku mengetahui kelemahan-kelemahan pemuda idamanmu itu Dan mudah-mudahan saja kelemahannya ini dapat ku pakai sebagai jembatan cinta kasih kalian Percayalah Pert Hong mengusap rambut kepala Cheng Bi dan tiba-tiba gadis itu menangis drastran pasuara Isak yang tercekik di Tenggorokannya serasa batu yang mengganjal tanpa kendali Dan Pert Hong terguncang-guncang dengan kedua pundak naik turun Cheng Bi terkejut Dan gadis itu merenggangkan diri Enci Hong kenapa kau menangis demikian sedih? Pert Hong terguguk ditahan Aku teringat kepada kegagalan cintaku, adik Bi Teringat semua nasib buruku dalam soal asmara Tapi kenapa kau bersedih, Enci? Apakah kau masih mencintainya? Dan siapakah pemuda itu, Enci Hong? Pert Hong tiba-tiba menahan tangisnya Metu yang merah dengan pipi yang pucat itu tampak mengharukan Tapi gadis ini tiba-tiba melempar senyum pahit Adik Bi, sudahlah jangan kau korek lagi kenangan sedihku ini Untuk apa ditanyakan? Dia sudah menemukan calon jodohnya Dan aku tinggal mendoakan agar dia hidup bahagia Habislah sudah, mengapa hendak dikenang lagi? Jodoh memang di tangan Tuhan Dan aku tidak akan memaksa-maksa persoalan jodoh ini dengan siapapun juga Gadis itu bicara penuh kepahitan dan cengbi yang mendengar jadi terharu sekali Diami meluk murid Tabok Hwasyo ini lalu dengan suara lirih bertanya Enci Hong, demikian pahitkah kegagalan cinta yang pemah kau alami itu? Hem, kalau saja aku dapat menghiburmu, enci Tentu aku akan mempertaruhkan dengan pendekar gurun neraka itu Apakah tidak pemah jatuh hati kepadanya? Dia gagah dan tampan lo, enci Dan aku yang pertama kali beradu pandang saja bergetar rasanya hati ini tanda seru Cengbi tertawa ke kanak-kanakan dan ucapannya yang dimaksud main-main itu sama sekali Tidak diketahuinya betapa telah membuat jantung Pek Hang serasa berhenti berdetik dengan muka berubah hebat Tapi Pek Hang berhasil menekan sentakan jiwa ini Dan dengan jari menggigil memaksa tawa yang sumbang nadanya Adik Bi, apa-apaan kau ini? Waktu itu dia sudah mempunyai kekasih, masa aku harus tidak tahu malu menggodanya? Hem, kami hanya sahabat biasa, adik Bi, karena guruku dengan gurunya bersahabat sejak lama Tidak, jangan kau bicara yang bukan-bukan tanda seru Cengbi tiba-tiba mengangkat mukanya Tapi kalau kini dia jatuh hati kepadamu apakah kau tidak mau membalasnya? Enci pemuda seperti itu tentu mampu mengobati luka-lukamu akibat patah hati Adik Bi tanda seru Pek Hang terbelalak kaget apa yang kau katakan ini? Namun Cengbi mencekal lengannya raterat Gadis itu memandang temannya yang tampak gemetar au Dan dengan suara sungguh-sungguh ia berkata Enci Hong, kau adalah wanita baik-baik Kenapa nasib harus demikian kejam kepadamu? Tidak, Enci, kalau saja pendekar guru neraka mau tentu aku rela membagi cinta denganmu Percayalah, kau yang sudah demikian baik kepadaku ini ingin pula ku balas budimu itu tanda seru Adik Bi tanda seru Pek Hang terpekik untuk kedua kalinya Apa yang kau katakan ini kau, kau hendak membagi cinta denganku? Kalau pemuda itu mencintaiku, Enci Kalau ada timbal balik di sini, dan tentu saja kalau kau pun juga setuju Ohaha Pek Hang menjerit hampir tak percaya dan tiba-tiba dia menubruk Cengbi dengan isaknya yang sesengguhkan Ucapan yang demikian penuh kejujuran dan amat tulus itu menusuk perasaannya Dan Pek Hang mendekap Cenghai dengan tangisnya yang berguncang-guncang Tapi sejenak saja hal itu Terjadi, karena tiba-tiba murid Tabok Hwesyo ini seperti orang tersenta dan sekonyong-konyong mendorong tubuh Cengbi Ada apa, Enci? Pek Hang terbelalak gemetar Tidak, tidak apa-apa, Adik Bi Aku hanya terpukul oleh pemiatanmu yang demikian sungguh-sungguh tadi Tapi hal itu tidak mungkin terjadi, Boy Tidak mungkin terjadi Aku sudah mengucapkan ikrar untuk menjadi Nikou, pendeta wanita Dan tidak lagi berani bermain-main asmara setelah cintaku yang pertama gagal Enci Sudahlah, Adik Bi Pek Hang mengutapkan tangannya Kita hentikan dahulu percakapan tentang ini Itu adalah urusan nanti Dan apa yang hendak digariskan Tuhan biarlah kita lihat saja Kita sekarang masih terkurung Bagaimana hendak bicara yang melantur tidak karuan? Pek Hang mengusap air matanya dan Cengbi terkejut Sadarlah dia sekarang Bahwa agaknya mereka telah hanyut dalam urusan yang tidak ada manfaatnya bila dibicarakan pada saat seperti ini Maka begitu dia sadar segera Cengbi melangkah maju dan mencium pipi temannya itu Enci Hang, kau benar Kita hampir membicarakan hal-hal yang belum diketahui kelanjutannya Kalau kita tewas sebelum keluar bagaimana pembicaraan kita tadi tidak dapat dikata menggelikan Airh, sudahlah, aku rupanya mabok tidak karuan Enci, dan ku harap kau tidak menegurku lagi Tanda seru gadis itu tertawa manis dan Pek Hang tersenyum kecil Metu yang khasah kini sudah kering kembali Dan Pek Hang memandang putri Ciyok Tau Tai Hiap itu dengan penuh keharuan Betapa polosnya gadis ini, dan betapa mulia hatinya Pek Hang berbisik di dalam hati dan tiba-tiba sebuah rencana timbul di pikirannya Adik di apakah kau sudah lama terkurung di sini baru tiga hari, Enci? Dan yang memberimu makan minum orang Shikam itu, Jing Chi Tau Kamsin Hi, si copet seribu jari tanda tanya Cheng Bi mengangguk dengan muka merah Ya, si penipu berakal panjang itu Enci, dia yang dulu kau cari-cari di luar kota Bun Ki Oh, dan kau kenal dengannya, adik Bi? Sudah semenjak lama, waktu perjumpaan kita yang pertama kali di padang rumput itu Hi, tapi waktu itu dia tidak ada, kau Aku membohongimu, Enci, dia bersembunyi di atas pohon Aku melindunginya karena permintaannya yang ketakutan Ahaha tanda seru Pek Hang terkejut dan Cheng Bi tampak merah mukanya karena malu Maaf, Enci, demikian Cheng Bi berkata Aku tidak tahu waktu itu siapa sebenarnya Jing Chi Tau itu Dan karena kita sendiri juga belum saling kenal maka aku juga telah berhasil ditipunya Hem, nanti kalau kita tangkap dia kita bunuh saja si copet busuk itu Tapi Pek Hang tiba-tiba tersenyum lebar Ah, tidak perlu kita bunuh dia, adikku, kita masih memerlukan tenaganya Dia disuruh majikannya, dan semua tindak tanduknya itu berdasarkan perintah orang lain belaka Sudahlah, sekarang kita atur rencana kita untuk meloloskan diri dari sini Apa akalmu? Cheng Bi memandang lampu minyak yang bergoyang di sudut ruangan Tadinya aku bermaksud mempergunakan lampu itu Untuk menipunya, Enci, tapi karenakah sudah ada di sini biarlah kita pergunakan akal lain saja Enci sebaiknya bersembunyi di sudut ruangan sana Dan aku pura-pura memanggil orang shikam itu untuk minta minuman hangat Nah, pada waktu dia masuk itulah Enci menotoknya roboh dengan tiba-tiba Dan aku sendiri yang akan duduk di tengah ruangan ini pasti tidak akan membuatnya curiga Bagaimana, Enci Hong? Pek Hong berseri mukanya Bagus, akalmu itu dapat diandalkan, adik Bi Dan aku yakin kita pasti berhasil Lakukanlah, aku mulai saja bersembunyi di sana Pek Hong sudah melompat di sudut ruangan Dan Cheng Bi yang melihat temannya ini sudah Iap sekonyong-konyong menyambar kelenengan di atas meja dengan muka sedikit tegang Dengan benda inilah dia biasanya memanggil Jing Chi Toh Kamsin Dan si copet seribu jari itu biasanya juga cepat datang Maka begitu kelenengan diangkat segera Cheng Bi membunyikannya sebagai isyarat panggilan Dan benar saja, kepala orang shikam itu tiba-tiba nongol di lubang jendela dengan mukanya yang keheranan Ada apa, Soh Li Hiap? Tumben betul malam-malam begini kau membunyikan kelenengan apakah ada keperluan? Tanda petik Cheng Bi mengangguk Ya, aku haus, Jing Chi Toh, ingin minuman hangat untuk pengusir malam yang dingin ini Hem, baiklah, harap Li Hiap tunggu sebentar copet itu tampaknya tidak curiga Dan sekejap kemudian kepalanya pun lenyap kembali di balik lubang tadi yang segera menutup dengan sendirinya Cheng Bi menunggu tegang, dan dia saling berkedip dengan Pek Hang Waktu yang dinanti serasa tidak sabar dihabiskan, tapi beberapa saat kemudian terdengarlah langkah-langkah kaki di luar pintu batu itu Jing Chi Toh kembali nongol untuk melihat di mana Cheng Bi berada, dan setelah merasa tenang Bahwa gadis itu tetap duduk di tengah ruangan dia lalu menekan tombol pintu rahasia untuk Ahim Ya masuk sambil tertawa-tawa Haha, ku bawakan arak, Soh Li Hiap Kau suka minuman ini, bukan copet itu berkata dengan mukanya yang berseri gembira dan Cheng Bi cepat-cepat memberinya senyum manis Ah, terima kasih, Jing Chi Toh, kau memang laki-laki yang pandai melayani orang Taruhlah di atas meja itu Si copet seribu jari ini tampak gembira dan leigan cepat dia melangkah masuk bersama arak yang dibawanya itu Tapi baru dia melangkah lima tindak sekonyong-konyong angin dingin berkesyur di belakang tubuhnya Copet ini nampak terkejut, dan dia membalikan tubuh Namun terlambat Pek Hang telah menyergapnya secepat kilat dan sebelum dia tahu apa yang terjadi tiba-tiba saja jalan darah Kai Hu Hiat di pundak kirinya tertotok orang Tuk uhaha copet shikam itu tak sempat mengelak dan dia terguling roboh dengan mata mendeli Lalu ketika Pek Hang telah berdiri di mukanya dan dia melihat siapa penyerang gelapnya itu mendadak saja pencopet ini berseru kaget, kau Namun Pek Hang tidak memerinya banyak bicara Begitu orang baru berteriak satu kata ini saja murid Tabok Hwasyu itu tahu-tahu telah menendang urat gagunya di leper atas Itulah jalan darah ya Hiat, maka begitu ditotok dengan ujung sepatu kontan saja orang shikam ini menjerit tertahan dan kelulidahnya Hei hei, bagus, enci, itu pelajaran yang cocok untuknya Tanda seru Cheng Bi sudah melompat bangu sambil tertawa dan Jing Chito yang sadar dikelabui lawan-lawannya itu terbelalak ngeri Dia memandang dua orang gadis itu berganti-ganti, dan Pek Hang yang gemas terhadap copet yang banyak akal ini tiba-tiba mencabut pedangnya Orang shikam, apakah kau ingin merasakan mati di ujung pedang? Nah, katakan sekarang, kau ingin hidup atau mati di tangan kami gadis itu menekan ujung pedangnya di leher si tukang copet ini dan Jing Chito Kamsin tampak menggigil pucat Oh, tidak, tidak, wah tanda seru Jing Chito Kamsin sukar bicara dan copet itu menggelengkan kepalanya berkali-kali Hem, kau minta hidup copet seribu jari ini menganggukan kepala dengan keringat sebesar jagung yang menetes-netes di atas dahinya Baiklah, kalau begitu antarkan kami keluar dari ruangan bawah tanah ini Kalau kau jujur, kami memberimu hidup Tapi kalau kau men gila tentu kepalamu ini ku penggaputus Pek Hang berkata sungguh-sungguh dan Jing Chito Kamsin yang dapat merasakan kesungguhan ucapan int menjadi ngeri Dia terbelalak penuh rasa gentar terhadap murid Tabok Hwesyo itu Dan, Cheng Bi yang melihat copet ini menyatakan janjinya tiba-tiba mendupak punggungnya Orang shikam, hayo jalan kalau begitu, jangan nomblong saja Bentakan yang diserta dupakan itu kiranya membebaskan jalan darah kelumpuhan pada tubuh copet seribu jari ini Karena tiba-tiba dia dapat menggerakkan kaki tangannya kembali Karena itu, copet ini lalu bangun berdiri dan akhirnya dengan todongan pedang di belakang punggung Dia berjalan tersaruk-saruk keluar gua bawah tanah itu menuju tempat bebas dengan muka gemetar Lampu minyak yang ada di dalam ruangan kini dipegang di tangan kanannya Dan Pek Hang serta Cheng Bi yang selalu menjaga tawanan mereka itu tampak mengikuti dengan penuh Kewaspadaan Kaki copet itu diikat, yang kiri tali pengikatnya dipegang Cheng Bi Sedangkan yang kanan tali pengikatnya dipegang Pek Hang Maka jadilah si copet seribu jari itu seorang tawanan yang benar-benar sial Karena melarikan diri jelas sudah tidak mungkin lagi Sedangkan kalau ada apa-apa di bagian depan sana tentulah dia yang bakal jadi korhan duluan Tapi Jing Chi Toh Kamsin ini rupanya tidak berani menggila Kaki copet itu diikat, yang kiri tali pengikatnya dipegang Cheng Bi Sedangkan yang kanan tali pengikatnya dipegang Pek Hang Ujung pedang yang selai u melekat di kulit lepamia itu membuatnya jerih Dan dengan penuh kejujuran daya mengantar dua orang tamunya itu keluar Malam yang gelap tidak menjadikan halangan Dan jalan yang berkelak-kelok pun juga tidak membuat mereka menemui kesulitan Jing Chi Toh Kamsin yang sudah hafal dan lampu minyak yang berada di tangannya itu cukup merupakan bantuan yang dapat dipercaya Sampai akhirnya, setelah satu jam lebih berjalan di lorong bawah tanah itu Tibalah mereka di mulut gua yang terang oleh sinar bulan Pumania di langit yang hitam Hem, kita sudah sampai Jing E Ito Copet itu mengangguk Dia masih belum mampu bicara lancar karena totokan di urat gagunya Karena itu Pek Hang lalu membalik senjatanya dan dengan gagang peceking disodokanra menotok pulih jalan darah ya hiat di tengkuk si tukang copet ini Uhaha Jing Chi Toh mengeluh perlahan dan dengan mulut meringis dia mengejap-ngejapkan mata Aku boleh bebas nona? Pek Hang mendengus Bebas apanya? Kami masih belum tahu mana barat mana timur, siapa bilang bebas? Kau baru mengeluarkan kami dari lorong bawah tanah Jing Chi Toh tapi ini belum berarti kebebasan penuh bagi kami Hayo jalan terus sampai kami tiba di luar hutan Gadis itu mendorong copet ini dan Jing Chi Toh terbelalak kaget Ada bantahan hendak diserukan iewat mulutnya tapi melihat pandangan Pek Hang yang bengis kepadanya copet ini lalu tidak berani banyak bicara lagi Sinar matu gadis itu cukup mengerikan hatinya, maka diam-diam dia hanya mengumpat di dalam hati Sementara itu Pek Hang yang melihat laki-laki ini hendak membantah dengan sikap tidak senang Tiba-tiba sudah menghardiknya dingin Kau hendak mengerutu apa, Jing Chi Toh? Mau berontak, ya? Copet itu tergagap kaget Eh oh, tidak, nona, tidak Siapa mau memberontak kepadamu? Sinar matamu itu, kau nampak tidak senang Mengapa hendak menyangkal? Jing Chi Toh nampak terkejut Sejenak dia terbelalak kepada penawannya yang galak ini namun tiba-tiba Pek Hang telah mendupak pinggulnya Hayo jalan, kenapa berhenti? Plak Jing Chi Toh nampak meringis dan dengan langkah tersaruk-saruk dia berjalan cepat tanpa berani menoleh lagi Gadis yang amat tajam perasaannya itu benar-benar membuatnya jerih Maka tanpa banyak cakap lagi dia pun membawa mereka menerobos semak melukar Kini lampu minyak sudah tidak dipakai lagi Bulan yang bundar di atas sana cukup menerangi jalan Maka titik dengan cepat akhirnya mereka berhasil juga mencapai tepian hutan Pek Hang dan Cheng Bi tetap memegangi tali pengikat lawan Sementara pedang di tangan murid Tabok Hwasio itu tetap menodong di leher si copet yang sial Jing Chi Toh tergesa-gesa Sedangkan dua orang gadis cantik di belakangnya itu saling memberi isyarat untuk bersikap waspada Sampai akhirnya, setelah mereka keluar dari hutan pohon Pek Yang rapat berhentilah si copet shikam itu Kita sudah sampai, Nona Demikian dia berkata, apakah aku boleh kembali? Pek Hang tertawa mengejek Ha, kau minta bebas, Jing Chi Toh? Laki-laki itu mengangguk Kalau Nona mengizinkan Hektometer, manis juga kata-katamu ini Tapi apakah kau betul-betul ingin cepat kembali? Jing Chi Toh? Pertanyaan aneh disertai pandangan sedingin es itu menggetarkannya lisi tukang copet ini Dia merasakan sesuatu yang tidak enak, dan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dengan tubuh gemetar Nona Hang, harap kau suka mengampuni segala dosa-dosaku Apakah pengorbananku ini tidak cukup? Tapi Pek Hang tiba-tiba menempelkan mata pedangnya di punggung lawan Jing Chi Toh gadis itu membentak Tahukah kau segala akibat yang ku terima gara-gara perbuatanmu yang curang? Copet shikam itu menggigil Ampun, Hang Li Yap, apa maksud ucapanmu ini tanda tanya? Pek Hang tampak gusar Keparat shikam, masih juga kau hendak berpura-pura di depanku Gadis itu tiba-tiba menggurat ujung pedangnya dan Jing Chi Toh menjerit tertahan ketika mata pedang melukai kulitnya Aduh, ampun, Li Yap tanda seru laki-laki ini berteriak dan Pek Hang menyentak talinya Hayo berdiri, ceritakan semua perbuatanmu itu agar didengar oleh Nona Cheng Bi sebagai saksi Laki-laki itu tampak pucat dan Cheng Bi melihat sesuatu yang agak menegangkan di sini Heran dia, apa sebenarnya yang dimaksud oleh temannya itu? Dan melihat kemarahan yang mulai berkobar pada sinar matemurit tabok HWSO itu gadis ini menjadi tertegun Jing Chi Toh tampak ketakutan, dan mukanya yang penuh keringat sebesar kedelai itu amat mengibakan sekali Maka Cheng Bi lalu melangkah maju Enci Hong, apakah kau hendak menyiksa orang ini? Hektometer, disiksa sampai mati pun sebenarnya belum cukup Adik Bi, karena gara-gara dialah aku dikejar-kejar orang banyak Pek Hang menjawab gemas dan Cheng Bi terbelalak Eh, maksudmu, Enci tanyakan pada keparat busuk itu, Bi Moi, dan kau pun tentu akan segera tahu Ahaha tanda seru Cheng Bi lalu menoleh pada si copet shikam Jing Chi Toh, apa yang kau lakukan pada Enci Hong? Tapi copet ini menggeleng kepala keras-keras Tidak, tidak ada sesuatu yang ku lakukan padanya Soli Hiap, tidak ada Kecuali mungkin sakit hatinya ketika si Yau Pangcu menangkapnya di luar Puri Naga Pek Hang melompat marah Kau masih hendak menyembunyikan rahasia, copet busuk? Kau tidak mengaku tentang kematian Hoa San Lojin Serta dua orang muridnya gadis itu mencengkeram leher Jing Chi Toh Kamsin Dan laki-laki yang dicekik gemas ini menggelepar Audeh, lepaskan Hang Li Hiap, lepaskan Itu, itu bukan perbuatanku Ohaha, dia berteriak-teriak dan Pek Hang menampar pipinya dua kali Pia plak Jing Chi Toh mengeluh pendek dan copet itu roboh terjengkang Hektometer, jangan menyimpan tipu busukmu itu Orang shikam, aku sudah tahu Hanya karena ingin adik di menjadi saksi sajalah kau harus bicara di depan kami Hayo bangun, dan ceritakan semua perbuatanmu yang didalangi oleh dua orang pemimpinmu itu Pek Hang menyendal talinya dan copet hiat Goan Pang Ini terbanting Dengan muka sepucat mayat Jing Chi Toh Kamsin merangkak bangun Lalu dengan pipi bengkak dia memandang dua orang gadis itu dengan kakinya yang gemetaran keras Hang Li Hiap Ampunkan aku, aku tidak berani bicara tanda seru Dia menjawab dengan suaranya yang menggigil dan Pek Hang naik darah Hektometer, kalau begitu kau minta kubunuh Orang shikam aneh, copet itu tiba-tiba mengangguk Maka Cheng Bi dan Pek Hang tak aya lagi menjadi bengong oleh pemiatan copet ini Apa, kau berani menghadapi maut di tanganku, orang shikam? Pek Hang yang seakan tak percaya itu menghardik benis namun lawan ternyata mengulang anggukannya Jauh lebih baik mati di tanganmu daripada mati di tangan pemimpinku Hang Li Hiap demikian laki-laki itu berkata lantang dan untuk jawaban ini Pek Hang berdua jadi tertegun Tapi murid Tabok Hwasio ini masih kurang yakin Melihat bahwa Jing Chi Tau Kamsin rupanya bicara serampangan untuk membuktikan keberaniannya Maka tiba-tiba ia melekatkan pedangnya di telinga copet itu Jing De Tau Kamsin Pek Hang membentak Benarkah kau tidak takut mati di tangan kami? Bagaimana kalau kukutungi dahulu telingamu yang membandel ini? Tapi copet itu lagi-lagi menganggukkan kepalanya Boleh, Li Hiap, bahkan kau kutungi leherku pun aku tidak mengelak Cheng Bi tetegun bukan main namun Pek Hang serasa ditantang mendengar kata-kata tegas itu Kemarahannya naik dan Jing Chi Tau Kamsin yang memandangnya penuh ketabahan itu dianggapnya amat menghina Maka begitu kegusarannya memuncak sekonyong-konyong ia mehentak orang Syikam Kalau betul kau berani terimalah hajaran dariku ini Tapi kalau kau omong kosong belaka mengelaklah Awas titik Tanpa ragu-ragu Pek Hang mengelabatkan pedangnya dan sinar putih yang menyilaukan mata menyambar telinga kanan copet Syikam itu Tapi sungguh mengejutkan, copet itu benar-benar tidak mengelak Dan Pek Hang yang sudah terlanjur memberikan ancamannya itu tidak dapat menahan pedangnya lagi Senjata yang menyambar terus berkelebat dan telinga orang Syikam itu pun tak dapat diselamatkan Peras telinga copet itu terbabat buntung dan Jing Chi Tau Kamsin menjerit lirih satu kali Benda selebar daun nangka jatuh terlempar dan Pek Hang tertegun dengan matah terbelalak Haha, terima kasih, Hang Li Yap, itu memang hukuman yang pantas bagiku tanda seru Copet itu malah tertawa dengan mulut yang menyeringai pedih dan Cheng Bi yang sejak tadi menyaksikan semuanya ini dari camping menjublak bengong Sungguh tidak dinyananya kenekatan laki-laki itu Dan bukti bahwa dia lebih berani menghadapi maut di tangan Pek Hang dibanding di tangan ketua Hiat Goan Pang sendiri Benar-benar menunjukkan sikap telengas dari ketua perkumpulan gelang berdarah itu Maka dia ahimia geleng-geleng kepala dan Jing Chi Tau Kamsin yang berlumuran darah di sisi kepalanya itu memungut potongan telinganya Hang Li Yap, apakah sekarang aku boleh bebas tubuh laki-laki itu bergoyang seperti orang mabok namun Pek Hang mengeraskan hati Tidak, orang sikam, kau tidak boleh pergi Penderitaan yang kualami jauh lebih berat dibanding hukuman potong telingamu itu Kalau kau tidak mau bicara selamanya kau harus ikut aku untuk kuhadapkan pada kaum pendekar sebagai pencuci dosa Ahaha Ling Chi Tau Kamsin terkejut dan laki-laki itu tampak terkesiap Namun sebelum ia membantah sesuatu tiba-tiba Pek Hang telah berkelebat di depannya Dua jari yang lurus runcing menotoknya roboh dan Pek Hang yang telah melumpuhkan lawannya itu sekonyong-konyong menyambar pula lengan Cheng Bi sambil berseru perlahan Adik Bi, bersembunyi ada orang datang tanda seru Cheng Bi terkejut namun tidak mengelak Seruan temannya yang dirucapkan tergesa-gesa itu justru membuat ia heran Tapi baru mereka menyelingap mendadak saja telinganya mendengar suara orang bercakap-cakap Disusul munculnya empat buah bayangan di muka hutan Air, Cheng Bi tertegur dan diam-diam ia memuji ketajaman telinga murid Tabok Hwesyo itu Tapi Pek Hang yang sudah lebih dulu mengetahui kedatangan orang-orang ini tampak memandang tajam Tiga orang wanita cantik dan seorang laki-laki tampan yang disinari bulan Purnama itu tampak memasuki hutan Dan mereka yang berjalan cepat sambil tertawa-tawa gembira itu ahimia dapat dipandang jelas Pemiatan mereka adalah orang-orang berkepandaian tinggi dan kaki mereka yang menyentuh ringan di atas tanah Tanpa menimbulkan suara berkersek itu membuktikan ilmu meringankan tubuh yang lihai Dan kini empat tuang itu sudah berada di te depan Mats Cheng Bi dan Pek Hang yang tidak mengenal hanya mengawasi pendatang baru itu dengan sikap hati-hati Namun Jing Chi Toh Kamsin yang rupanya mengenal Bail Tiba-tiba sudah berseru dengan suaranya yang keras mengejutkan dua orang gadis ini Sam Kowenio, tiga wanita cantik Tentu saja serentak empat orang itu memutar tubuh dan Pek Hang yang marah terhadap seruan copet seri hujan itu menggaplok muka lawan orang si Kam, siapa suruh kau membuka mulut? Keparat, kau sungguh kurang ajar sekali, plak Jing Chi Toh Kamsin terlempar dan copet itu berteriak mengaduh Pek Hang kini tidak menyembunyikan diri lagi dan dengan muka merah ia melompat keluar Perbuatannya itu diturut pula oleh Cheng Bi dan empat orang yang sudah berhadapan dengan mereka itu tampak tertegun Hi, kau Jing Chi Toh seorang di antara tiga wanita cantik itu berseru keheranan dan dia tiba-tiba melayang ke dekat si tukang copet ini Jing Chi Toh tampak menggigil tapi tiba-tiba dia memberi hormat naaf, copet, pangcu, aka ditangkap dua orang gadis itu Dan mereka lobos dari ruang bawah tanah siau pangcu yang menawan mereka tapi entah bagaimana mereka itu tiba-tiba bolos setelah merobohkan diriku Tanda seru Copet ini menuding Pek Hang dan Cheng Bi yang berdiri dengan matu bersinar-sinar dan tiga orang wanita cantik itu mendadak berseru kaget Mereka serentak memandang dua orang gadis itu dan dua yang lain tiba-tiba melompat maju dengan sikap mengurung Kalian siapakah seorang antara mereka yang berpakaian hitam tiba-tiba membentak nyaring kepada Pek Hang Namun sebelum Pek Hang menjawab sekonyong-konyong Jing Chi Toh Kamsin berteriak memberi tahu Semko Nio, mereka adalah tawanan-tawanan penting Yang tinggi langsing itu adalah murid Tabok Hwesyo sedangkan yang berbaju merah adalah putri Chiok Toh Tai Hiap Non So Cheng Bi Tanda Seru Ahaha empat seruan berbareng ini membuat empat orang itu tertegun dan pemuda tampan yang sejak tadi tak membuka suara itu kini tiba-tiba memandang Cheng Bi dengan metu, terbelalak Dia tampak terkejut tapi Cheng Bi yang tidak mengenal itu memandang dengan sikap dingin-dingin saja sementara tiga Wanita cantik yang telah maju mengurung tiba-tiba mencabut gelalang-gelang tembaga Hektometer, kau putri Chiok Toh Tai Hiap, pengacau cilik si baju hitam menatap Cheng Bi tapi Cheng Bi tersenyum mengejek Gadis ini tidak menjawab pertanyaan itu melainkan menoleh ke arah Jing Chi Toh Kamsin Eh, copet shikam, apakah wanita-wanita liar ini teman-temanmu? Jing Chi Toh Kamsin melotot Mereka adalah ketua-ketua cabang perkumpulan Hiap Goan Pang, Soli Hiap, jangan memandang rendah Namun Cheng Bi mendengus dengan sikap menghina Hektometer, pantas kalau begitu Kekurang ajarannya sama denganmu, orang shikam, tidak tahu adat dan kasar seperti wanita jalan Tanda seru Cheng Bi tiba-tiba melayang ke atas pohon dan mematahkan sebuah dahan lalu melompat turun lagi Apakah kalian mau mengeroyok berbareng? Nah, majulah kalau begitu, aku siap melayani kalian sikap Cheng Bi yang amat tinggi hati ini Membuat tiga orang wamta itu mendelik dan si baju hitam yang tadi menegur Cheng Bi menggigil tangannya Dia ini merasa seakan-akan ditampar, karena ejekan Cheng Bi yang menyebutnya sebagai wanita jalan itu sungguh mengena sekali pada sasarannya Tapi sebelum dia maju bergerak sekonyong-konyong yang memakai baju merah muda menahan lengan tia Wanita itu tersenyum manis, namun sinar matanya yang berkilat keji tidak menunjukkan sikapnya yang bersababat So Cheng Bi, kau sungguh besar kepala seperti ayahmu itu Apakah kau tidak mengenal kehebatan perkumpulan gelang berdarah? Sekali kami turun tangan kau pasti tinggat nama saja Akan tetapi mengingat bahwa Ho Pang Chu kami yang menangkapmu maka sebaiknya kau menyerah saja Kami kakak, beradik Sam Hek Bi Kwei, tiga mawar hitam, masih memberimu kesempatan Karena kalau kau mau menyerah baik-baik kau pun pasti selamat Apakah kau tidak mau melihat kenyataan ini? Cheng Bi tertawa dingin Sam Hek Bi Kwei, sebaiknya kailan maju saja, jangan banyak bicara Aku sudah muak melihat tampang orang-orang hiat Goan Pang yang suka berbuat curang itu Nah, majulah, jangan pantang mulut Kalau perlu temanmu yang membelalak di pinggir itu suruh sekalian membantu saja aku tidak takut Cheng Bi menuding si pemuda tampan karena mengira pemuda itu pun tentu orang hiat Goan Pang Sedangkan yang dituding tiba-tiba berubah pucat Pemuda ini memang sedang terbelalak di luar ingkaran Dan pandangan Cheng Bi yang sinis dingin kepadanya itu membuat dia tertegun Tapi si baju hitam tiba-tiba berteriak Dan dia yang tidak lagi dapat menahan diri itu sekonyong-konyong berkelebat maju dengan sepasang gelang menghantar mulut Cheng Bi Wanita ini rupanya marah bukan main Dan tantangan Cheng Bi yang dirasa amat merendahkan itu menjadikan dia naik pitam Maka sekali serang dia hendak menghancurkan mulut Cheng Bi yang dirasa terlatu tajam Tapi Cheng Bi tentu saja tidak mau diserang begitu saja Meihat si baju hitam memekik sambil menggerakkan sepasang gelangnya Ia pun tiba-tiba mengelak dan sekaligus balas menyerang Gelang yang menyambar muka dikelit ke samping Dan sementara benda itu lewat di depan hidungnya Dia tiba-tiba menusukan ranting ke leber lawannya Sedangkan kaki kanan diangkat untuk menendang uh hati si baju hitam Plak duk tanda seru Serangan yang dibalas tangkisan itu membuat keduanya berseru perlahan Dan Cheng Bi serta lawannya terdorong mundur Si baju hitam bergetar lengannya bertemu kaki Cheng Bi Sedangkan lengan Cheng Bi terpental ketika bertemu lengan lawan dalam tusukan rantingnya tadi Mereka berdua sama-sama terkejut Tapi si baju hitam yang melihat ejekan kecil pada senyum Cheng Bi itu Sudah melengking lagi dan menerjang dengan senjatanya Kini mereka berdua saling berkelebat dalam serang-menyerang yang cepat Dan Cheng Bi yang mendapat kenyataan bahwa lawannya itu cukup tangguh Diam-diam kemhali mengumpat di dalam hati Selama turun gunung, selalu saja ia bertemu lawan kuat Dan sianya, mereka itu kebetulan orang-orang dari perkumpulan gelang berdarah Setan Cheng Bi mengertak gigi dan dengan gemaslah melayani lawan yang bertubi Cheng Bi menyerang itu dengan permainan rantingnya dalam ilmu pedang Cui Mo Kiam Sud disertai totokan-totokan di sana-sini Maka terjadilah pertandingan menegangkan di antara dua gadis cantik itu Dan Pek Hang yang melihat salah seorang lemansi haju hitam Tampak melangkah maju hendak mengeroyok Cheng Bi tiba-tiba sudah melompat ke depan Gadis ini menyilangkan pedang di depan dada dan dengan suara bengis yang membentak Sem hek hai kwei, jangan berbuat curang Kalau mau mengeroyok kerubutlah aku tanda seru dan orang yang dibentak tiba-tiba menghentikan langkahnya Dia ini adalah si wanita cantik nomor dua yang mengenakan pakaian merah muda Dan mendengar bentakan Pek Hang itu ia tersenyum mengejek Kau murid si keledai gundui itu enci yang manis? Ah, pantas kalau begitu aku ingin menjajal kepandayanmu Apakah kau biasa memakai pedang? Nah, mari kita main-main sebentar kalau begitu Lihat dalam berapa jurus aku akan merobohkanmu Wanita itu tertawa mengejek dan sepasang gelang di tangannya diputar-putar Membentuk lingkaran lebar dan sekonyong-konyong dia menyerang Pek Hang Dengan timpukan gelang di tangan kiri Siuk tanda seru gelang itu menyambar kening Pek Hang dan Pek Hang yang diserang Tanpa pemberitahuan lehi dahulu ini terkejut sekali Dia memaki kecurangan lawan dan pedang di tangannya bergerak ke atas Terang tanda seru gelang itu membalik dan tahu-tahu telah kembali Pada tangan kiri, si wanita cantik yang terkekeh gembira Hei hei, kau tangkas, enci yang manis dia memuji Dan kau curang, si luman bektina tanda seru Pek Hang membalas Tapi lawannya itu hanya tersenyum saja Dan Pek Hang yang kini tahu bahwa di lingkaran gelang itu Terdapat seutas talinya yang amat halus sekarang menjadi lebih berhati-hati lagi Dia sekelebatan melihat adanya sinar yang keperakan pada waktu gelang itu ditimpukan Dan rupanya itu adalah sejenis tali yang terbuat dari baja halus Maka diam-diam ia lalu merabah kantong senjata rahasianya Dan maklum bahwa orang-orang dari perkumpulan getang berdarah itu rupanya tidak segan-segan Untuk melakukan kecurangan ia pun lalu bersiap-siap dengan penuh kewaspadaan Wanita cantik berbaju merah muda itu sudah melangkah maju Dan lenggangnya yang agak dibuat-buat itu membuat Pek Hang mengerutkan alis Melihat gerak-geriknya agaknya wanita ini seorang hamba nafsu berahi Dan sinar matanya yang berkilat penuh akal licik itu menunjukkan kekejiannya yang berhahaya Tapi Pek Hang tidak gentar Sudah mulai banyak ia berkenalan dengan orang-orang dunia hitam Karena itu ia menjadi waspada Dan wanita cantik yang sudah berdiri di depannya itu dihadapi dengan tenang Kau sudah siap, enci wanita itu tersenyum mengecek Tidak usah berpura-pura, siluman betina Majulah Hektometer, bagus kalau begitu Lihat serangan belum habis Ucapan ini diserukan tahu-tahu tubuh wanita itu sudah berkelebat ke depan Gelang di tangan kanan menyambar dada Pek Hang Sedangkan gelang di tangan kirinya melesat menyambar pelipis kanan Pek Hang mendengus Dan gadis ini tiba-tiba menggeser kaki ke belakang satu tindak Gelung yang menyambar dada ditangkis pedang Sedangkan yang menghantam pelipisnya dikelit sedikit Maka terjadilah bentrokan nyaring pada gebrakan pertama Ini Terang Pedang bertemu gelang dan wanita cantik itu memekik kaget Gelang di tangannya terpental sedangkan ujung pedang di tangan lawannya tahu-tahu meluncur menyambar teugorokannya Ayah tanda seru wanita itu berseru lirih dan kaki kanannya tiba-tiba diangkat secepat kilat menendang ke atas Duk tanda seru Pergelangan Pek Hang bertemu ujung sepatu dan murid Tabok Hawesyo itu terkejut Kecepatan lawan dalam mematahkan serangannya ini sungguh mengagumkan Dan mau tak mau ia berseru memuji Bagus tanda seru Pek Hang menyatakan kekagumannya ini dan tiba-tiba ia melengking keras Pedang yang ditangkis terpental mendadak ia putar setengah bagian Lalu Diiringi bentakan pendek gadis itu sudah berkelebat ke depan mendahului serangan lawan Senjata di tangan menusuk empat kali berturut-turut ke arah pusar sampai ke atas leher Sedangkan tangan kirinya masih ikut digerakan menampar pelipis dengan tamparan maut Ihaha tanda seru wanita cantik itu terkejut marah dan ia mebelalakan mata Tusukan pedang yang bertubi-tubi ditangkis dengan gelangnya Sementara tamiparan kepelipis dikelit dengan kero menundukkan kepala ke bawah Maka terjadilah benturan nyaring untuk kedua kalinya dalam pertemuan dua senjata itu Yang mengakihatkan bunga api munkrat berhamhuran Krang-krang-krang-krang Pedang dan gelang sama terpental akan tetapi Petang sudah menyusuli lagi serangannya yang gagal ini Dia tidak mengurangi kecepatan geraknya Marah kini gadis itu menerjang semakin gencar Pedang yang ditangkis sudah berkelebatan menyambar-nyambar Dan tikaman serta bacokannya yang bertubi-tubi tampak berkelihatan saling susul Seperti layaknya gelombang samodera Gaya serangannya ini mirip lingkaran rantai putih Berkeredep keperakan dalam tusukan cepat atau sabetan meliuk naik turun Dan lawannya si wanita baju merah itu dibuatnya kehingungan untuk mengikuti apa sebenarnya aliran ilmu pedang murid Tabok Hweslo itu Dan hal ini memang tidak terlalu mengherankan Pek Hang sebenarnya terbiasa dalam permainan rantai peraknya Akan tetapi karena senjata kebiasaannya itu diambil Siao Pangcu dari perkumpulan Hiap Goan Pang itu Waktu dia tertangkap maka sebagai gantinya ia memakai pedang ini Senjata itu ia dapatkan di ruang bawah tanah Milik seorang penjaga yang diam-diam berhasil ia robohkan Karena itu, dalam menghadapi lawan dalam keadaan darurat ini Ia mainkan pedang seperti orang mainkan rantai Dan wanita baju merah yang belum mengenal sifat permainan ilmu silatnya itu dibuat kaget berkali-kali Pedang yang berseliwaran menyambar Tiada ubahnya seperti badai yang mengamuk di atas sebuah samodera Dan ginkang cepat yang dikerahkan Pek Hang seperti walet liar menyambar-nyambar itu sungguh membuat si wanita cantik menjadi pucat Murita Bok Hwasio itu seakan-akan tak memberinya kesempatan untuk melonggarkan napas Dan sepasang gelang di tangannya yang dikurung gulungan pedang yang amat rapat itu membuatnya marah Pek Hang seakan-akan hendak men cepat dalam pertandingan ini Bermaksud merobohkannya dalam jangka waktu pendek dan dia yang sama sekali didesak hingga sulit untuk bernapas itu memekik gusar Lawan Pek Hang ini naik pitam, dan gelang di tangannya mulai berkerincingan nyaring saling bentur Pedang lawan yang menusuk bertubi-tubi disambut tangkisan gelang Dan setiap kali bentrokan itu terjadi pastilah si wanita cantik ini menahan pedih Tangannya linu tergetar dan ia hampir tidak kuat untuk menggigit bibir Pemiatasin Kang lawan memang kuat, dan wanita cantik itu diam-diam mengeluh gelisah Dia yang tidak diberi kesempatan untuk menerobos kurungan sinar pedang ini diam-diam Dia mulai berpikir kotor, namun karena Pek Hang menggenceknya sedemikian rupa maka ia belum berhasil juga Dan Pek Hang memang tidak memberi kesempatan lawan untuk berbuat curang Murid Tabok Hwesyo itu tahu mempergunakan taktik, dan gelang lawan yang diberi talib aja secara diam-diam itu dibuatnya tak berkutik dalam pertandingan jarak dekat Pek Hang memang cerdik Dengan kera yang sekarang ini dilakukannya berarti dia telah membuat lawan jadi Mati kutu Gelang-gelang yang dapat dilempar jarak jauh itu kini sama sekali tidak dapat lagi disambitkan Dan hal inilah yang menjadikan lawannya itu marah sekali Wanita baju merah yang seakan-akan dikurung sinar pedang itu tak mampu lagi untuk banyak bergerak Gelang di tangannya hanya dapat dipakai menangkis, sama sekali tak dapat dipakai menyerang Padahal kedudukan demikian pada sebuah pertandingan sungguh bukanlah hal yang amat menyenangkan Dan tentu saja semuanya ini membuat kedudukan si wanita haju merah itu tersudut Serangan Pek Hang yang seperti gelombang pasang ini tiada hentinya menyerhu, dan tekanan demi tekanan mulai membuat lawannya itu berkeringat dingin Pek Hang mulai mantap gerakannya, dan pedang yang menusuk serta membacok dalam setiap serangannya itu mulai mendapatkan sasarannya Pundak si wanita cantik mulai terluka, dan paha kirinya yang juga tergores mata pedang itu menjadikan lawannya ini mengeluk gentar Tidak tahu dia, bahwa Pek Hang memang telah menekan ilmu sitatnya yang paling diandalkan selama ini yang disahut Hang Tianlo Haikun Badaya mengamuk di samodera, dan dengan ilmu silat inilah murid Tabok Hwasyu itu mendapatkan nama di kalangan dunia persilatan Maka tentu saja lawannya itu mulai gelisah tidak karuan dan pertemuan senjata yang selalu melumpuhkan tangannya ini sedikit demi sedikit membuat telapak tangannya mulai pecah Namun wanita baju merah ini temiat tak keras hati juga Posisi yang sudah semakin buruk pada pihaknya itu sama sekali belum membuatnya menyerah Dan Pek Hang yang diam-diam merasa gemas juga terhadap lawan yang bandel ini semakin memperhebat desakannya Dan awan yang ditekan sedemikian rupa ini mulai kehaisan napes Nyata dalam pertandingan ini bahwa Pek Hang masih menang segala galanya Baik singkang maupun gingkang Dan wanita cantik yang keras kepala itu mau tak mau harus mengakui pula kenyataan ini Ia terus didesak hebat, sementara pedang di tangan lawannya berkelebatan menyambar-nyambar seperti topan yang kesetanan Sampai akdimnya, dalam gulungan pedang yang mempersempit ruang geraknya itu tiba-tiba gelang di tangan kanannya bertemu dengan pedang Terang tanda seru benturan keras di antara dint senjata itu membuat si wanita cantik berseru kaget Telapak tangannya yang sudah pecah ternyata kali ini tak dapat menahan pukulan itu Akibatnya, gelang dalam tangan yang sudah lumpuh itu terlepas sedangkan Pek Hang masih menyusuli lagi dalam satu tikaman tajam ke ulu hatinya Ia tanda seru wanita itu menjerit kaget dan tiba-tiba ia membanting diri ke tanah Pedang yang menyambar lewat di atas perutnya tapi Pek Hang yang menggerakkan kaki menendang tanpa disangka-sangka itu tak dapat dihindarkan mendopak pinggulnya yang baru saja membanting diri Des lawan gadis itu terpental berguling dan gelang satunya yang masih dicekal tiba-tiba ikut terlempar jatuh Wanita cantik ini menjadi pucat, namun sekonyong-konyong ia berteriak ngeri ketika melihat bayangan Pek Hang memburu ke arahnya dalam satu bacokan maut Guat, cici titik wanita baju merah itu menjerit Don Pek Hang yang siap membunuh lawannya ini mendadak berseru kaget Sebuah gelang sekonyong-konyong menyambar punggungnya dan dia yang siap menurunkan tangan maut itu secepat kilat merendahkan tubuh dan memutar pedang ke helakang Kerang tanda seru Tumpukan senjata gelap itu berhasil ditangkisnya baik dan Pek Hang terkesiap kaget Lengannya yang memegang pedang tergetar keras, dan sebuah bayangan tiba-tiba sudah berkelebat di depannya Hektometer, kau jangan sembarangan membunuh adikku, murid Tabok Hawesio, karena masih ada aku Kuncinya di sini tanda seru bentakan ditigin yang disusul genkrangan nyaring dari sepasang gelang yang diadu itu mengejutkan Pek Hang Dan ketika gadis ini memandang, kiranya itu bukan lain adalah si wanita terakhir yang tadi berdiri di samping si pemuda tampan Dia inilah yang dipanggil Guat, cici, dan Pek Hang yang melihat lawan sudah maju berdua itu cepat bersiap dengan ketawanya yang mengejek Hektometer, kau rupanya orang tertua dari Sam Hek BKWI, siluman betina Bagus, aku memang mengharapkan kemajuanmu ini Majulah, dan suruh adikmu itu mengerubut pula tanda seru Pek Hang menantang dan diam-diam Ia melirik pula ke arah si pemuda tampan yang tampak berkerut-kerut alisnya itu Dia tidak tahu, siapakah sebenarnya pemuda itu Namun karena datang bersama rombongan Sam Hek BKWI dari Hiat Goan Pang Tentu mudah diduga bahwa pemuda itu pastilah orang dari Hiat Goan Pang pula Setidak-tidaknya, tentu merupakan sahabat tiga iblis betina ini Tapi aneh, orang yang dipandang Pek Hang itu tampaknya kebingungan Dia ini bersikap gelisah, dan majunya Sam Hek BKWI melawan dua orang gadis cantik itu Kelihatannya membuat dia sama sekali tidak bisa tenang Namun wanita yang sudah berdiri di depan Pek Hang ini mendengus dingin Sebenarnya dia itu bukan lain adalah Biguat, dan kakak tertua dari BKWI ini marah bukan main Dia melihat adiknya, Bihawa, hampir saja celaka di tangan Pek Hang Sedangkan adiknya yang terakhir BKWI, juga kelihatannya sedikit terdesak oleh Cheng Bi Karena itu dibakar oleh kemarahan Metihat adik-adiknya dipermalukan lawan ia menjadi naik darah Hanya karha malu terhadap si pemuda tampan yang menemani mereka itulah ia tadi tidak mengeroyok Pek Hang Baru bergerak setelah Bihawa diburu oleh lawan Tapi sekarang, karena Pek Hang sendiri yang menantang dia pun tidak malu-malu lagi Bihawa temiata berat menghadapi sendirian saja, dan mau tak main dia memang harus membantu Karena itu Biguat yang bersifat pendiam ini memainkan gelangnya dengan senyum dingin Hektometer, kau sendiri yang memintanya, sobat cantik, jangan sayahkan kami kalau begitu Biguat memandang lawannya dengan metu berkilat tapi Pek Hang menarik bibimnya Airh, jangan berlaga alim, hek BKWI, aku sudah tahu tak orang-orang hiat Goan Pang yang suka main keroyok Majulah, jangan banyak bicara lagi Pek Hang tiba-tiba membentak sambil melancarkan serangannya Gelang di tangan kiri menyambar kepala Pek Hang, sedangkan gelang di tangan kanan meluncur ke jalan darah upah hiat Semuanya menyambar dari jarak jauh, karena wanita itu menyambitkannya dengan jalan ditimpuk Seperti ketika tadi Biguat menolong Bihawa dengan bokongannya Dan Pek Hang yang mendapat serangan ini bertindak cepat Pedang di tangannya digerakan memutar, tidak menyongsong gelang Melainkan membabat tali bajanya yang halus Dan tubuh yang dijadikan sasaran sudah dibungkukan sambil melompat ke samping Ting-tring tanda seru Suara yang nyaring kecil ini terdengar begitu pedang bertemu tali baja di tengah udara Dan Pek Hang terkejut karena pedangnya tidak mampu memutuskan kawat baja yang halus itu Kiranya, benang baja yang diulur pada gelang tembaga itu Merupakan kawat pilihan, tidak mudah putus dutbacok senjata tajam Dan Biguat yang melihat kekagetan muka lawannya itu tertawa dingin Hei hei, kau kira gelangku dapatkah utabas talinya, keledai betina? Air, kau sungguh bermimpi besar Tanda seru wanita itu mengejek Pek Hang dan tali gelang yang bergetar Ketika bertemu dengan pedang itu tiba-tiba sudah membalik dan menyambar pundak dengan kecepatan kilat Pek Hang merah mukanya, dan sekarang dia tahu keistimewaan senjata lawannya itu Karena itu dia lalu berkelebat maju dan maklum bahwa satu-satunya Ker untuk memperoleh kemenangan Hanyalah bertempur dengan jarak dekat maka ia pun memutar pedangnya menerjang maju Tapi celaka, Biguat yang sudah mengenal taktiknya itu tidak mau didekati Pek Hang yang melompat maju dibalas dengan lompatan mundur ke belakang Dan Sainbil tertawa wanita itu mengejek, keledai betina Apakah kau hendak mengulang pertandingan jarak pendek seperti dengan radiku? Hei hei, jangan mengimpi, aku tetap akan menjaga jarak Dan betul saja Biguat benar-benar membuktikan omongannya yang selalu menyerang Pek Hang dari jarak jauh Wanita itu selalu melompat mundur bila direkati Pek Hang Dan sepasang gelangnya yang menyambar-nyambar dari jarak jauh itu kini menjadikan Pek Hang tertegun marah Dia tidak dapat memainkan hangtian lohat kunya dan pedang yang ada di tangan kini Hanya menangkis gelang yang beterbangan menyambar-nyambar itu Dan belum dia berhasil mengatasi keadaan sekonyong-konyong wanita cantik baju merah yang tadi sudah toboh bergulingan itu kini tiba-tiba bangkit berdiri dan ikut menyerang dari samping Dan seperti kakaknya, dia pun memainkan gelang Dari jarak jauh mengandalkan talinya yang tahan bacokan senjata tajam Keparat, kalian memang orang licik Hek BKWI Pek Hang memakil lawan dengan kemarahan ditahan namun dua orang kakak beradik itu tertawa menghina Mereka tidak menghiraukan makian itu bahkan sebaliknya matap memperhebat serangan sehingga Pek Hang harus melompat-lompat mengerahkan gingkangnya Sekarang murid Tabok Hwesyo ini benar-benar mengalami nasib buruk Hang Tian Lo Haikunya yang tidak dapat dimainkan sempurna menjadikan dia harus selalu bertahan Sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menyerang Dan dua orang kakak beradik yang selalu bertempur menjaga jarak itu benar-benar merepotkan Mereka selalu menyerang dari jarak jauh Memainkan gelang yang menyambar-nyambar naik turun itu seperti piring terbang Dan empat gelang yang bertubi-tubi menyerang dari udara tanpa dapat didekati ini benar-benar membuat Pek Hang marah bukan main